Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam rakyat dan salam sejahtera untuk kita semua Taurat Taurat itu bernabikan Musa alaihi salam Hai berdasarkan hukum tauhid Hai dan tauhid itu diperkuat oleh jabur Hai dan tauhid itu percaya hanya cukup dengan percaya saja di era Taurat di era nabinya Musa alaihi salam hai 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 bagi saya ada sesuatu yang belum singkron Hai antara pengakuan diri kita dengan kenyataannya hai 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 kenapa bisa begitu bukankah kita sekarang kitabnya di era Al-Quran Al-Kari hai 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 menghidup Hai Anda hai 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 Kenapa kork bisa begitu hai 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 dalam sudut pandang saya Ketika kita mengaku berkitabkan Al-Quran Ma'rifatullah itu harga mati Tidak ada istilah tawar-menawar di sini Maka kita ketika kita ma'rifat kepada Allah Kita harus mengenali sifat Allah yang 20 Yang salah satunya adalah Allah itu wujud Berarti kita harus bertemu dengan wujud Allah Bagaimana kita bilang percaya Mengatakan percaya bahwa sifat Allah itu ada 20 Tapi dalam kenyataannya Kita Belum melaksanakan Apa yang kita ucapkan Bahwa kita percaya kepada Allah Bukankah Kalau kita Hanya sekedar percaya Bukankah itu tauhid Masih tauhid Ketika kita masih Hanya dalam percaya Percaya saja Bukankah ketika kita Masih berada di dalam tauhid Berada di dalam tauhid Bukankah kitabnya Taurat Ini sudut pandang saya Seperti itu Karena ketika kita Mengakui Bahwa kitab kita Kitab suci kita Adalah Al-Quran Tidak ada Tawar menawar Selain ma'rifatullah Ma'rifat kepada Allah Tauh Melihat Bertemu Dengan wujudnya Allah Memang Tidak mudah Untuk mengubah Kenyataan ini Untuk menggeser Berilaku kita Untuk Menyingkronkan Apa yang kita Yakin Bahwa Kita katakan Allah itu Wujud kita Percaya Ketika kita Percaya Baru katanya Itu Menurut Sundung Pandang saya Itu masih Tauhid Sekedar Tauhid Kalau sudut pandang saya Allah Allah Dan Tuhan Itu terpisah Saudaraku Kenapa bisa begitu Karena Allah Karena Allah Itu namanya Dan Tuhan Itu yang Menyandang Nama Yang kita Beri nama Yang kita Sebut Allah Subhanahu Wa ta'ala Saya tidak Sedang Mengusik Siapapun Saya Sedang Menyampaikan Sudut pandang Saya Sisi Sudut pandang Saya Yang mungkin Akan berbeda Dengan sudut Pandang Panjena Karena Ketika kita Terbelenggu Oleh Panatisme Yang terlalu Berlebihan Maka Tertutuplah Pintu Demi pintu Yang terlalu Masih jauh Sebenarnya Masih sangat jauh Sebenarnya Kalau kita Sadar Sesadar Sadarnya Sadar Maka Kita Akan Bisa Menyadari Tentang Hal ini Karena untuk Mengupas ini Kita Harus tahu Dat Sifat Asma Dan Afalullah Kita Harus Bisa Membedakan Mana Wadah Dan Mana Isi Kita Harus Bisa Membedakan Atau Membaca Anasir Ketika Panjenengan Sudah Merasa Nyaman Berada Di tempat Panjenengan Sekarang Jangan Pernah Terusik Dengan Apa Yang Saya Katakan Karena Saya Ingin Membangunkan Diri Saya Pribadi Dan Buat Saudara Dan Saudariku Yang Akan Atau Yang Ingin Bangun Dari Tidurnya Ketika Kita Tidak Mengenali Anasir Maka Sangat Sili Untuk Bisa Mengenali Wujud Allah Untuk Bisa Bertemu Dengan Wujud Allah Yang Saya Tau Yang Berhubungan Dengan Kalimat Wujud Dalam Pengetahuan Saya Itu Makhluk Dan Makhluk Itu Terbentuk Dari Anasir Ketika Dia Terbentuk Dari Anasir Dia Berkembang Bersama Anasir Dia Tumbuh Bersama Anasir Dan Dia Hidup Bersama Anasir Anasir Dari Anasir Saya hanya ingin bercerita Tentang sudut pandang saya Saya tidak punya maksud Untuk menyinggung Untuk menyakiti Saudara dan saudari kesemua Tidak ada sedikitpun Karena Memang Kita sudah terlalu lama Terpenjara Terbelenggu Oleh rantai Rantai Kelompok kita Masing-masing Apakah itu salah Tidak saudaraku Saya tegaskan Saya tidak sedang menyalahkan siapapun Karena saya tahu Tidak ada Sesuatu apapun Yang terjadi di luar diri saya Itu salah Tidak ada Karena saya Akan cenderung melihat Kedalam diri saya Tidak akan pernah Saya melihat kesalahan Itu terjadi Di luar diri saya Ketika panjenengan Kekuh Dan merasa Sudah sampai Berada di situ Itu hak panjenengan Saudaraku Tapi Ketika ada Di antara saudara Dan saudariku Yang ingin Melangkah Maju Dan terus Maju Maram Maka Harus Dimulai Dengan Mengetahui Hidup Dan Anasir Ketika kita Tidak selesai Dalam Mengkaji Itu Maka Akan selalu Melihat Kesalahan itu Pada diri Orang lain Bukan Pada diri Pribadi Pada diri Maka Adul Tidak Sedang Karena Mengkaji diri Titik awalnya Kita harus sadar Kenapa harus sadar Toh saya sudah sadar Karena sadar itu Akan berlanjut Kepada kesadaran Dan kesadaran itu Bukan milik hamba Kesadaran itu Milik hidup Mohon maafkan saya Saudaraku Jangan pernah Kalimat saya ini Dianggap satu gesekan Tidak ada niatan Seperti itu Ini tentang Sudut pandang Keputusan Keputusan Ada di diri kita Masing-masing Ketika kita Merasa nyaman Karena itulah Inti Dari Yang kita cari Dengan cara kita Yang berbeda-beda Karena perbedaan itu Indah Ketika kita sadar Ketika kita Bisa menyadari Perbedaan itu Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Rahayu Dan salam sejahtera Untuk kita Semua Selamat menikmati